Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Sakti Video Channel. Pada kesempatan kali ini saya mengajak Anda untuk belajar dan bersedekah. Karena dengan belajar kita akan mendapatkan ilmu dan pahala. Dengan bersedekah kita akan mendapatkan pahala, juga termasuk usaha kita untuk menghindarkan diri dari seksa kubur. Bagaimana cara kita belajar dan bersedekah lewat channel video ini? Adalah dengan cara subscribe, share, komen, like, dan tonton video ini sampai selesai. Mari kita belajar dan bersedekah. Pada materi kali ini saya akan berbagi pengalaman dengan kasus-kasus yang saya hadapi. Yaitu bahwasannya di sini di hadis eksternal saya. Ini ada beberapa yang kalau kita propertis itu MT atau kosong. Jadi kosong. Jadi tidak ada isinya. Jadi misalkan kita cari, ya ini ya, kosong. Padahal ini ada isinya. Nah, mungkin masih ada lagi. Nah ini ya, misalkan ini. Nah ini juga kosong, MT ya. Nah, ini. Kasus ini awal mulanya dari hadis eksternal saya yang mengalami error. Karena pada saat rejek tidak normal, ya. Jadi rejeknya belum selesai, lalu dicabut. Kemudian hadisnya dipasang lagi. Dan ternyata selalu minta di format hadisnya. Nah, setelah diperbaiki dan berhasil. Dan ternyata folder-foldernya isinya kosong. Atau MT ya, seperti ini ya. Nah, dan yang lainnya, yang lainnya itu nanti di tutorial yang lainnya, itu akan kita bahas. Jadi misalnya filenya tidak bisa di-copy begitu, tidak bisa dibuka, dan sebagainya. Nah, bagaimana cara mengatasi ini? Ini berlaku untuk Windows 10 ini ya. Nah, namun kalau hard disk ini saya buka di komputer saya yang lain yang menggunakan Windows 7. Maka di sini ada isinya. Namun di folder ini ada gambar kuncinya. Ya, ada gambar kuncinya. Bisa dibuka, tapi ada gambar kuncinya. Nah, itu cara mengatasinya sama. Tekniknya sama ya. Adalah sebagai berikut. Nah, pertama misalkan kita ambil contoh ini. Ini bagaimana agar folder-nya tidak MT ya. Ini kita klik kanan, begitu. Lalu kita pilih properties. Nah, ingat ini cara di Windows 10. Untuk yang lainnya menyesuaikan ya. Tapi teknisnya nanti sama. Setelah itu, setelah kita buka properties-nya, kita buka security. Nah, security ini. Nah, di sini ada pesannya. Kamu harus mempunyai izin membaca untuk menampilkan properties dari obyek ini. Nah, jadi kita di sini tidak punya izin apa-apa teman-teman ya. Jadi kita harus punya minimal izin membaca. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita klik ini. Kita klik advent. Nah, kemudian kita pilih ini. Dari tiga tab ini ya. Kita pilih yang permisi ini. Izin ya. Permission ini ya. Izin. Lalu kita continue. Kita continue. Setelah itu masih di tab permisi ya. Nah, ini ya. Permission ini ya. Kita pilih add. Kita pilih add. Nah, di sini ada select principle ini. Select principle ini. Kita klik. Kita buka. Nah, di sini rahasianya. Rahasianya di sini ini. Jadi nanti kalau Anda menggunakan window versi yang lain. Nanti cari hingga ketemu halaman seperti ini ya. Cuma mungkin jalannya berbeda. Tapi nanti ujung-ujungnya ketemunya juga sama. Karena saya sudah mencoba untuk Windows 7 caranya juga akhirnya ketemunya di format seperti ini. Di sini, di kolom isian yang kotak putih ini. Kita tuliskan user. User begini ya. Ada S-nya ya. Usernya. Terus kita klik ini. Check name ini. Check name. Nah, muncul ini ya. Muncul ini. Lalu kita klik OK. OK ya. Kemudian ini di OK lagi. Di OK lagi. Terus ini di update. Di OK. Nah, terakhir ini di OK. Nah, sekarang kita lihat teman-teman. Oh, sekarang sudah ada isinya ya. Tadi yang MT. Sekarang sudah ada isinya. Coba kita buka. Nah, ini ya. Isinya ini. Jadi, begitulah teman-teman ya. Cara kita menampilkan isi properties. Isi dari suatu folder yang kosong. Karena efek dari kita memperbaiki harddisk yang selalu minta di format. Ini hanya kasusis, teman-teman ya. Jadi, mungkin untuk efek perbaikan hadis itu tidak mesti seperti ini. Ini hanya kasusis saja. Kalau kita menemui permasalahan seperti ini, mungkin salah satu caranya adalah dengan cara yang saya sampaikan seperti ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa ya. Kita bersedekah dengan cara share video ini kepada teman yang lain. Agar Anda dapat bahala ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.